Kecelakaan maut akibat tertabrak kereta masih kerap terjadi. Ternyata, karena tidak hanya faktor abai keselamatan saat menyeberangi rel atau soal tidak adanya ruang bermain bagi anak, tapi juga ada pengaruh dari media sosial. Tujuan mereka berkumpul itu sebenarnya untuk bermain atau punya tujuan lain. Mungkin tidak dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang disiplin. Di lokasi inilah sempat ada tiga bocah yang viral di media sosial karena menyeberang rel kereta dan nyaris tertabrak kereta yang melaju dengan kencang. Rupanya ini merupakan akses jalan yang sering digunakan oleh warga untuk menuju ke pemukiman pasar yang tepatnya berada di balik tembok di samping rel kereta. Lokasinya berada di Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga menganggap menyeberangi rel ganda lebih dekat dan cepat. Buat ke pasar sehari-hari kayaknya, kalau ada belanja buat ke masjid. Jalan utama juga sih lewat terowongan situ. Termasuk bapak juga? Iya, termasuk saya. Bapak sering berada lewat rel kereta ini? Iya, setiap saat. Tolong dibenerin dulu ini APKD. Lubang di tembok itu sempat ditutup pakai papan kayu oleh petugas keamanan. Tapi rupanya dibongkar lagi oleh warga sekitar. Lubang yang berkurang 50x50 cm, kurang lebih, ini sudah ditutup. Sempat itu menggunakan kayu, tetapi dibongkar kembali oleh warga karena ingin masuk. Tapi sekarang sudah ditutup oleh besi, dilas juga, dan bahkan di dalamnya juga sudah ada tembok. Ini untuk mencegah agar warga tidak melintas lagi di rel kereta. Warga yang beraktifitas di sekitar rel kereta, seolah abai akan keselamatan diri. Padahal kerap terjadi kasus orang tewas tertabrak kereta. Yang paling mengejutkan adalah tewasnya ibu dan dua orang anak berusia 7 tahun. Kereta-tabrak kereta kaya utama jurusan Cirebon, Jakarta pada Senin 23 September 2024. Jasad seorang anak bahkan terbawa sampai ke Subang. Ketikanya ditabrak saat foto-foto di rel kereta setelah olahraga pagi. Seorang pria turut tewas tertabrak karena hendak menyelamatkan ketiga korban. Pak Tauhari, ini kenapa masih ada keselakaan di rel kereta api, Pak? Ya kalau saya lihat ya mungkin dikarenakan kesadaran masyarakat ya yang masih kurang disiplin ya. Artinya sudah banyak larangan-larangan rambu-rambu yang terpasang di sekitar pintu perintasan misalkan di situ. Ada beberapa pagar-pagar steril yang sudah kita bangun. Nah itu dibobol oleh warga dengan ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu lah. Jadi seperti itu. Menurut penggemar transportasi, ada pengaruh media sosial yang menyebabkan semakin banyak orang beraktifitas di sekitar rel kereta. Ada pendapat yang mengatakan masyarakat membentuk ruang, ruang membentuk masyarakat. Nah pertanyaannya mengapa ruang jalur itu menjadi ruang aktivitas masyarakat? Karena itu tadi, masyarakat kekeruangan ruang, ruang untuk melakukan aktivitas sosial apalagi di pemukiman padat. Saya sendiri menyaksikan melintas di rel kereta api di antara Jakarta sampai Bogor di rel itu. Sekarang banyak keluarga-keluarga, family-family kecil itu menggunakan HP. Apakah kena update untuk status atau masalah media sosial memviralkan? Jadi sebetulnya tujuan mereka berkumpul itu sebetulnya untuk bermain atau punya tujuan lain. Fenomena itu juga terlihat pada anak-anak muda, anak-anak kecil sepanjang jalan tol. Tol elat, tol elat. Jadi sensasi dari public transport itu, itulah yang menarik. Apapun sekarang orang diviralkan. Peran semua pihak sangat diperlukan demi menjaga jalur kereta tetap aman. Tidak kalah pentingnya, kesedaran warga agar tidak beraktifitas di rel kereta yang bisa mengancam nyawa. Agi Kurnia Sandi dan Sri Indro melaporkan.